Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengecek microSD yang asli dan microSD yang palsu nah disini ada microSD yang saya beli dari China dengan harga kurang lebih 3 dolar nah disini microSD nya yang 16GB dengan kecepatan baca 98MBps disini masih bahasa China semua full masih bahasa China dan juga saya akan memperlihatkan dari microSD yang palsu disini kita tulis 128GB yang artinya kapasitasnya adalah 128GB namun saya test atau saya cek di komputer hanya 32GB saja nah kenapa? karena disini tidak ada keterangan hologram barcode untuk verifikasi di website ataupun hologram yang membuktikan bahwa ini resmi ini bungkusnya sangat simple dan tidak ada hologram apapun jadi ini sudah dipastikan palsu nah yang kalau yang ini saya sudah beli dari China yang resminya saya bilang resmi karena disini terdapat hologram ataupun barcode nah disini barcode barcode dan disebelahnya ada tempat untuk gosok lagi nanti disini terdapat barcode kembali dengan nomor serial yang berbeda jadi nomor serial yang digosok ini untuk verifikasi di website nya nah nanti saya akan coba gosokkan disini nanti kita akan verifikasinya di website resminya yaitu disini verifi.sundish.cn nanti saya akan verifikasinya di website itu nah sebelumnya saya akan buka terlebih dahulu yang sudah saya gunakan microSD nya saya akan gosokkan di bagian di bagian sini oke saya gosokkan oke disini terdapat sebuah barcode kembali dengan nomor serial yang berbeda oke oke yang penting kita terlihat nomor serial nya oke disini terlihat nomor serial nya lalu kita masuk ke website nya oke disini website nya verifi.sundish.cn oke disini saya buka komputer dan ketikan alamat verifi.sundish.cn oke ini website resminya website website resmi sandis yang memang berasal dari cina nah disini sudah terdapat kolom untuk mengetikkan sebuah kodenya kodenya yang disini nah kodenya yang di barcode ini yang di bawahnya yang sudah saya gosok tadi oke kita langsung masukkan saja di websitenya oke disini kita ketikan oke saya ketikan disini sudah saya ketikan kodenya dan kita ketikan verifikasi kodenya yang disebelah ini sgu sgu yah oke kita langsung coba cek security nya langsung kita cek ya jadi kode ini sudah saya ketikan disini oke langsung kita coba cek klik di security cek oke nah disini sudah tertera bahwa produk ini adalah asli oke disini checklist bahwa produk ini adalah asli oke jadi gitu cara mengeceknya asli atau palsu nah saat kita mengetikan kode ini lalu kita cek hanya sekali saja untuk mengeceknya jadi kalau dicek kembali atau dicek ulang maka akan terjadi error ataupun terjadi peringatan yang diberikan oleh sandisnya nah misalnya kita coba cek kembali dari security kode ini nah maka akan muncul tanda seru bahwa security kode kode ini pernah dicek oke jadi begitu cara mengeceknya untuk sandis atau microSD yang asli jadi sekian dari saya terima kasih sudah menonton video ini semoga ilmunya bermanfaat silahkan subscribe untuk informasi update selanjutnya dari saya nah nantinya saya akan berikan step step by step yang videonya berbeda-beda dari tutorial sebelumnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh